Jumlah pemeluk agama Kristen di Pulau Jawa Bismillah, Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo Yo guys, Indonesia dikenal sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia Pada akhir tahun 2021, dari sekitar 273,87 juta jiwa penduduk Indonesia yang menganut agama Islam mencapai 238,09 juta jiwa atau setara dengan 87% dari total penduduk Indonesia Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia Tahukah Anda, ternyata selain Islam, banyak juga penduduk Indonesia yang menganut agama Kristen Jumlahnya pun besar, bahkan mencapai 28,88 juta jiwa pada tahun 2021 Rinciannya ada 20,45 juta orang Indonesia yang menganut agama Kristen Protestan dan ada 8,43 juta jiwa yang menganut agama Katolik Hal itu menjadikan Indonesia berada di urutan ke-26 negara dengan penduduk Kristen terbesar di dunia Alhamdulillah, mayoritas muslim Indonesia sangat toleran dan hidup berdampingan secara harmonis dengan penduduk beragama Kristen Protestan dan Katolik Pulau Jawa sebagai pulau dengan penduduk terbesar di Indonesia mayoritasnya juga beragama Islam Bahkan di Banten dan Jawa Barat, mereka dikenal sebagai muslim yang sangat taat dan begitu pula di Jateng dan Jatim terutama di kawasan yang banyak pondok pesantrennya seperti Jawa Timur dan bagian utara Jawa Tengah Pulau Jawa memiliki 148,19 juta jiwa yang menganut agama Islam pada tahun 2022 Sedangkan penganut Kristen ada sekitar 5,18 juta dengan rincian 3,51 juta orang penganut Protestan dan 1,67 juta jiwa penganut agama Katolik di Pulau Jawa Urutan provinsi dengan pemeluk agama Kristen terbesar adalah Nomor 6 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta memiliki 253,000 orang yang menganut agama Kristen Kristen Katolik 164,000 jiwa dan Kristen Protestan 89,000 jiwa Memang daerah istimewa Yogyakarta sempat menjadi pusat misionaris Kristen di zaman penjajahan Belanda Adapun populasi umat Islam di Provinsi Yogyakarta mencapai 3,41 juta jiwa Nomor 5 Provinsi Banten Provinsi Banten memiliki 463,000 orang yang menganut agama Kristen pada tahun 2022 Dengan rincian penganut Kristen Protestan mencapai 317,000 jiwa dan penganut Katolik mencapai 146,000 jiwa Mereka terutama tinggal di wilayah Metropolitan Jakarta Jakarta di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan Kebanyakan pendatang dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua Adapun populasi umat Islam di Provinsi Banten mencapai 11,52 juta jiwa Nomor 4 Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah memiliki penduduk beragama Kristiani mencapai 938,000 jiwa Dengan rincian Protestan 593,000 jiwa dan Katolik 345,000 jiwa pada tahun 2022 Salah satu kota di Jawa Tengah yakni Surakarta Bahkan pernah memiliki wali kota yang beragama Katolik yakni Hadi Rudiyatmo Sedangkan jumlah populasi umat Islam di Jawa Tengah mencapai 37,23 juta jiwa 3 Jawa Timur Jawa Timur memiliki penduduk Kristen sebanyak 953,000 jiwa Kristen Protestan 678,7 ribu jiwa dan Katolik 274,3 ribu jiwa Adapun umat Islam di Jawa Timur mencapai 39,85 juta jiwa 2 Jawa Barat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 memiliki 1,169,000 orang yang beragama Kristen Protestan mencapai 869,000 jiwa dan Katolik mencapai 300,000 jiwa Adapun umat Islam di Jawa Barat mencapai 46,3 juta jiwa Provinsi di Pulau Jawa yang memiliki penduduk beragama Kristen terbesar yang nomor 1 adalah DKI Jakarta Provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta memiliki umat Kristen mencapai 1,4 juta jiwa yakni Protestan 963,000 jiwa dan Katolik 438,000 jiwa dan umat Islam di DKI Jakarta mencapai 9,43 juta jiwa Itu tadi ulasan singkat tentang jumlah penduduk umat Kristen di Pulau Jawa Indonesia Mayoritas umat Islam di Pulau Jawa hidup berdampingan secara toleran dan harmonis dengan minoritas umat Kristen Thanks for watching, terima kasih Alhamdulillah, wassalamualaikum